Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernah ngalamin yang kayak gini di motor fiction ya? Kalau gak pernah berarti bukan motor fiction Setiap fiction pasti penyakitnya sama Swing arm dan komstir cepat oblak Ini penyakit bawaan lahir yang bisa ngkampuh kapan saja Nah kita punya solusinya Ganti motor Solusinya ganti boss arm tiap 3 bulan Kali ini saya akan uji coba menggunakan bearing 6901 Yang katanya bisa bikin lebih awet Sama kayak komstir punya saya yang udah diganti dengan pelor doang Tanpa ada rumah pelornya Dan terbukti awet sampai sekarang Yuk kita bongkar Lepas baut swing arm menggunakan kunci 17 Lalu lepas shock bagian bawah menggunakan kunci 14 Dan juga conrodnya yang menghubungkan antara swing arm dengan shock ya Jangan lupa banyak juga dilepas Jangan sampai si donat hitam ini masih nempel Nanti ganggu Nah oke setelah kita copot Kita bisa lihat Ini yang sebelah kanan Ini yang sebelah kiri Dekat laharnya ya Dan yang rusak pasti dari dulu juga Yang sebelah kiri Yang dekat dengan rantai Bagian luarnya Dan laharnya pun rusak Apa efeknya dari swing arm yang oblak Yaitu limbung ketembelok Atau melintasi perbedaan tinggi talar Tentunya limbung bisa terjadi juga Karena ban yang aus Dan shock backer yang terlalu empuk Lepas busing dengan mengetok Pakai kunci shock 12 Ingat jangan pakai obeng Takutnya lecet bagian lubang swing armnya Lepas busing dengan mengetok Kita pakai 3 bearing di setiap sisinya Kanan dan kiri Maka kita akan potong busing Sepanjang 3 bearing ditumpuk Saya menggunakan penggaris siku Yang bisa digeser-geser Supaya lebih presisi Oke kita langsung Pasang laharnya Saya disini menggunakan 2 bearing yang open Dan 1 bearing yang tertutup Tujuannya adalah Biar murah Dan bearing bisa kita lumasi lagi dengan grease Saya disini menggunakan High temperature Kenapa dikasih grease lagi Kan di pabrik juga sudah dikasih Ya karena saya tidak percaya pabrik Greasnya sangat sedikit Tidak kenyang Bisa dilihat Kalau misalkan ini pakai bearing yang tertutup Dan kita tidak kasih grease ulang Maka itu akan cepat Karatan Apalagi bearing yang tertutup Dan tertutupnya Menggunakan besi Ya itu susah Mendingan yang tertutup Plastik bisa kita bongkar Untuk yang sebelahnya Jangan lupa Masukkan dulu Busingnya Dan busingnya Kita gabung Gunakan lakban Yang agak tebal Supaya Di dalam Tidak terlalu Koclak Dan mudah Saat Pemasukan as Bautnya Ini dikarenakan Busing tidak ikut masuk Kedalam bearing Seperti bawaannya Namanya juga modif Pasti ada penyesuaian Oh iya lupa Untuk pemasangan bearing Dua bearing yang open Kita masukkan Di dalam Dan yang Bearing tertutup Kita pasangkan Di bagian terluar Oke Ini setelah Kita pasang Kita lihat Kanan kirinya Dia sudah tidak Ogelak Tinggal yang Kontrol Ternyata Ini Bawah Itu juga Ogelak Karena kita Tidak beli Jadi ya Sudahlah Kita kontennya Buat Ganti Laher Di swing arm Ya Swing arm Aja ya Besok-besok Baru kita ganti Yang disini Oke Kita langsung Pasang Ban Setelah Kita tes Tidak Tidak ada Lagi Oblak Di antara Kita Kecuali Konrot Yang Belum Beres Dan Sudah Tidak ada Limbung Lagi Dan Tidak ada Bunyi Lagi Cukup Sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak